Komisi 3 DPR kembali menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada hari ini. RDPU kali ini membahas mengenai transaksi mencurigakan berupa TPPU senilai lebih dari Rp349 triliun, yakni yang dihadiri oleh Menko Poluka Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berikut kita simak pernyataan langsung yang disampaikan oleh Mahfud MD. Saya ingin menyampaikan hal yang diminta oleh DPR sebagai berikut. Namun sebelum itu, nanti Pak ya saya suruh hantar ke depan itu data yang diminta tadi. Karena itu tertutup jadi disegel. Bismillahirrahmanirrahim, bahwa terhadap rekapitulasi data LHA-LHP atas transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai agregat lebih dari Rp349 triliun antara yang disampaikan oleh Komite TPPU dengan data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan tidak terdapat perbedaan, tidak terdapat perbedaan, dikarenakan memang berasal dari sumber yang sama, yaitu LHA, trep LHP yang dikirimkan oleh PPATK. Nanti Ibu Menteri Keuangan akan menjelaskan ini dalam bentuk persandingan, bahwa sebenarnya sama. Dua, jumlah 300 LHA, strep LHP yang dikirim PPATK terdiri dari A, 200 LHA LHP dikirim ke Kementerian Keuangan dengan agregat nilai laporan transaksi keuangan mencurigakan sebesar lebih dari 275 T yang terdiri atas 92 LHA LHP, statusnya proaktif PPATK dengan agregat LKTM ya laporan transaksi keuangan mencurigakan, sebesar 236 T sekian. Kemudian 108 LHA LHP statusnya atas permintaan Kementerian Keuangan dengan nilai agregat LKTM lebih dari 39 T. Kemudian B, 100 LHA LHP dengan rincian dikirimkan ke aparat penegak hukum di luar Kementerian Keuangan 99 LHA LHP dan 1 LHFIA dikirim ke lembaga lain dengan nilai agregat LKTM 17, 74 triliun lebih. Oke, setelah pertemuan dengan Komisi 3 dalam RDPU tanggal 29 Maret 2023 Komite TPPU menindaklanjuti dengan melaksanakan serangkaian rapat Komite TPPU yaitu tanggal 4 April di kantor Kemenku, tanggal 6 April di kantor PPATK, tanggal 8 April 2023 di kantor Kemenku Polhukam, tanggal 9 April 2023 di kantor Kementerian Keuangan, dan terakhir kemarin tanggal 10 April 2023 di kantor PPATK dengan kesimpulan sebagai berikut. Satu, tidak ada perbedaan data yang disampaikan oleh Ketua Komite TPPU dalam RDPU Komisi 3 DPR tanggal 29 Maret 2023 dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam RDPU Komisi 11 DPR tanggal 27 Maret 2023 karena berasal dari sumber data yang sama yaitu data agregat laporan hasil analisis atau LHA dan laporan hasil pemeriksaan atau LHP PPATK tahun 2009-2023. Terlihat berbeda, terlihat berbeda karena cara klasifikasinya dan penyajian datanya yang berbeda atau tidak sama. Keseluruhan LHA-LHP mencapai 300 surat, itu sama. Dengan total nilai transaksi agregat mencapai lebih dari 349 triliun, itu sama antara Kementerian Keuangan dan Kemenko Polhukam. Ketua Komite TPPU mencantumkan semua LHA-LHP yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan baik itu berupa LHA maupun berupa LHP yang dikirimkan ke Kemenkiu maupun yang dikirimkan ke APH. Sedangkan Kementerian Keuangan hanya mencantumkan LHA-LHP yang diterima dan tidak mencantumkan LHA-LHP yang dikirimkan ke APH yang terkait dengan Kementerian Keuangan. Jadi datanya sama, menyangkut Kementerian Keuangan, cuma yang ke LHP, yang ke APH, Menteri Keuangan tidak mencantumkan itu saja. Tapi sama seluruhnya. Saya Gilang Bandutan Ayam beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di top news berikutnya.